Dalam mengantisipasi lonjakan arus mudik untuk lebaran tahun 2019, Dinas Perhubungan Kepulauan Mentawai telah menyiapkan armada kapal bagi para pemudik yang mengutamakan jasa transportasi laut. Kepala Bidang Laut dan Darat Dinas Perhubungan Kepulauan Mentawai, Amriel mengatakan, lonjakan arus mudik tahun ini naik tetapi tidak terlalu signifikan, hanya diperkirakan 15 persen, sedikit meningkat dari tahun yang lalu. Menurut tahun-tahun lampau mungkin tidak signifikan lonjakan, kalau saya mempikirkan maksimal itu 15 persen. Untuk pantauan arus mudik lebih jauh, kita sudah terhubung dengan dua reporter kita, Melisa yang berada di Bundaran Tugu Sikere dan Rika Rahayu di Dermaga Pelabuhan Tua Pejat. Ya Pak Misa, kita sudah terhubung langsung dengan Melisa sekarang. Ya, silakan Melisa untuk memberikan laporannya. Ya, terima kasih Ibnu yang berada di studio. Dapat juga kami sampaikan kondisi dan situasi di Jalan Raya Tua Pejat, km 9, tepatnya di Bundaran Patung Tugu Sikere, bahwa saat ini kondisi dan situasi masih terlihat normal di Jalan Raya Tua Pejat. Masih terlihat seperti biasanya, belum ada kelonjakan dari pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda M4 yang menuju pelabuhan kapal Tua Pejat. Ya, untuk posko-posko, apakah sudah dirikan oleh pihak kepolisian ataupun instansi dinas kesehatan dan perhubungan milik? Ya, untuk posko-posko, apakah yang telah disediakan dari dinas kesehatan maupun dari pihak poloni dan PNI yang dikerjasama dengan PNPB dan juga dinas perhubungan untuk melakukan penjagaan posko-posko yang telah disediakan bagi para pemudik? Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke studio. Ya, terima kasih Melisa yang sudah memberikan laporannya. Dan pemeriksa, kita juga sudah terhubung dengan Rika Rahayu. Ya, silakan rekan kita, Rika. Ya, terima kasih untuk rekan IPNO yang berada di studio. Dapat kami laporkan situasi arus modik saat ini di Jermaga, Pelabuhan, Tua Pejat belum terlihat ada peningkatan atau lonjakan dari para penempang kapal yang akan modik nantinya. Di mana para pemodik yang akan menggunakan sarana transportasi armada kapal seperti kapal KMP Ambu-Ambu, kapal Gambolo, kapal Perintis, dan kapal Mentawai-Pes. Diperkirakan lonjakan arus modik akan terjadi pada hamil lima dan hamil empat. Sejauh mana persiapan dinas perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rika? Ya, dapat kami laporkan juga. Di mana dari pihak dinas perhubungan Kepulauan Mentawai sudah mempersiapkan 11 armada kapal, 6 kapal antarpulau, 2 kapal ASDP, 1 kapal Perintis. Dinas perhubungan Kepulauan Mentawai juga sudah mempersiapkan stok BBM sebanyak 30 ton yang dipergunakan untuk 6 unit kapal. Ya, sekian yang dapat saya laporkan. Saya kembali ke studio. Ya, terima kasih. Luar ke kita sudah memberikan laporannya. Di samping itu, dinas perhubungan juga akan mengantisipasi lonjakan arus balik yang diperkirakan akan membeludak juga dikarenakan untuk ASN serentak akan pulang bernuju ke rumah dan kantor masing-masing. Demikian breaking news hari ini dari Kepulauan Mentawai, Tim Liputan Mentawai TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.